Sipisau terbang Lijilip 30. Bab 70. Hati berbisa seorang wanita suara yang sangat manis dan merdu. Yang dapat membangkitkan hasrat seseorang untuk membunuh. Lisan Hoan tidak menoleh. Luhang Sian langsung berdiri dan berlari keluar seperti orang kesetanan. Seakan-akan ia baru saja melihat hantu. Lisan Hoan tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang berbicara. Ia sudah mengerti arti perkataan itu. Afei tidak punya keluarga. Hati Lisan Hoan merosot. Ia mengepalkan tangannya dan berkata, aku tidak akan pernah menyangka akan bertemu denganmu di tempat seperti ini. Tidak akan pernah menyangka kau mau datang ke tempat seperti ini. Orang itu tidak lain adalah Linsian Ji. Ia tertawa merdu, katanya, aku memang biasanya tidak datang ke tempat seperti ini, tapi aku tahu bahwa aku bisa menemukan engkau di sini. Untuk dapat menemukanmu, aku rela pergi ke manapun juga, kata Lisan Hoan dingin. Lisan Hoan, seharusnya kau tidak datang mencariku, karena sekarang kau akan menyesal, menyesal. Kenapa? Kita kan sahabat lama. Kalau aku sudah tahu kau ada di sini, mengapa tidak boleh mampir sebentar dan menanyakan kabarmu? Suaranya terdengar semakin merayu. Lanjutnya, kau seharusnya tahu bahwa aku selalu merindukanmu selama ini, jawab Lisan Hoan. Kau seharusnya pun tahu bahwa aku tahu bagaimana kau memperlakukan Afei dan Luhang Sian. Ia tidak menyambungnya lagi. Ia tidak suka mengancam. Karena ia tidak merasa perlu untuk mengancam. Kata Linsian Ji, jadi kalau aku membuang Afei seperti aku membuang Luhang Sian, apa yang akan kau lakukan? Membunuhku kau tahu apa maksudku, yang aku tahu hanyalah bahwa kau sudah berkali-kali memujuknya untuk meninggalkan aku. Dengan aku melepaskannya lebih dulu, bukankah itu berarti aku menolongmu? Kata Linsian Ji. Itu tidak sama, apanya yang berbeda aku hanya ingin kau meninggalkannya, bukan menghancurkannya, tanya Linsian Ji tenang. Lalu bagaimana jika aku sudah menghancurkannya kini Lisan Hoan menoleh dan menatapnya? Maka kau benar-benar menyesal telah datang hari ini, wajah Lisan Hoan tetap tenang. Namun entah mengapa Linsian Ji dapat merasakan tekanan yang kau begitu berat di atas bahunya, sampai-sampai sulit baginya untuk tersenyum. Itu suatu hal yang sangat aneh bahwa ia tidak bisa tersenyum. Senyum adalah senjatanya yang paling ampuh. Kecuali saat menghadapi Siang Kuan Kim Hong. Saat itu, senyumnya sama sekali tidak berguna. Kini di hadapan Lisan Hoan, ia merasakan hal yang sama. Ketika rasa percaya diri seseorang sudah habis tersedot, itu akan tampak nyata di wajahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Linsian Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tahu, kau tidak akan melakukannya, apakah kau yakin betul ya? Aku sendiri saja tidak yakin. Kadang-kadang aku melakukan hal-hal yang mengejutkan diriku sendiri, kata Linsian Ji, Tapi jika kau ingin membuat diriku menyesal, kau lah yang akan lebih menyesal. Bagaimana bisa begitu jika kau masih ingin bertemu dengan Afai? Tanya Lisan Hoan cepat, kau tahu di mana dia berada tentu saja aku tahu. Linsian Ji mulai bisa tersenyum. Lalu ia menambahkan, kurasa, akulah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mengantarkan dirimu bertemu dengannya. Aku pun satu-satunya orang yang dapat menolongnya, karena akulah yang menghancurkannya, tentu saja aku dapat menyelamatkannya. Wajah Lisan Hoan langsung berubah. Ia tahu, kali ini Linsian Ji tidak berdusta. Linsian Ji bisa jadi begitu mengerikan saat ia berdusta. Tapi ternyata ia jauh lebih mengerikan saat ia mengatakan yang sejujurnya. Karena untuk membuat orang seperti dia berkata jujur, sudah pasti harga yang harus dibayar sangatlah tinggi. Lisan Hoan mulai menggosok-gosok jari jemarinya, karena tiba-tiba ia merasa dingin. Akhirnya ia berkata, baiklah. Apa yang kau inginkan Linsian Ji hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Apa yang kau inginkan desak Lisan Hoan? Linsian Ji tersenyum. Katanya, dulu ada begitu banyak hal di dunia ini yang kuinginkan. Namun kini, yang kuinginkan adalah menatap wajahmu sedikit lebih lama lagi, ia berbicara sambil menggigit bibirnya. Lanjutnya, karena aku belum pernah melihatmu marah. Aku selalu berpikir bagaimana wajah Lisan Hoan saat ia marah. Dan saat ini aku bisa melihatnya. Aku tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Lisan Hoan terdiam dan kembali duduk. Ia meraih sebatang lilin dan meletakkannya dekat wajahnya. Lalu dituhangnya arak. Kalau wanita itu ingin melihat, biarlah ia melihat. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu dapat melihatnya dengan terang dan jelas. Kalau seorang wanita menginginkan sesuatu, biarkanlah dia mendapatkannya. Mereka akan segera menyadari bahwa yang diinginkannya itu ternyata tidak seinde bayangan dalam benak mereka. Rasa tertarik seorang wanita akan sesuatu tidak akan bertahan lama. Namun jika kau menolak permintaan mereka, itu hanya akan menambah rasa tertarik mereka akan hal itu. Ini adalah salah satu masalah yang terbesar yang dimiliki wanita. Beribu-ribu tahun yang lalu mereka sudah memilikinya. Beribu-ribu tahun yang akan datang pun mereka akan tetap memiliki masalah yang sama. Anehnya, selama beribu-ribu tahun ini, begitu sedikit laki-laki yang memahaminya. Lisan Hoan duduk tenang di situ sambil minum araknya. Lim Sian Ji tersenyum padanya dan berkata, kau memang orang yang aneh. Perkataanmu aneh, perbuatanmu juga aneh, bahkan kera minummu pun aneh. Tiap kali aku melihatmu minum arak, aku lalu ingin menjadi cawan arak di tanganmu. Karena aku sungguh. Ingin tahu apakah kau memperlakukan seorang wanita selembut engkau membelai cawan arak itu, Lisan Hoan dan mendengarkan. Lanjut Lim Sian Ji, sebenarnya, caramu memperlakukan wanita lebih aneh lagi. Seolah-olah kau selalu mengerti apa yang mereka pikirkan, kau selaku melakukan apa yang mereka harapkan. Bahkan ada kalanya, waktu kau tidak melakukan apapun juga, mereka tetap saja terjerat, Ia mendesah dan menambahkan, bahkan seorang wanita yang paling berbisapun, ketika ia bertemu denganmu, ia tidak mungkin bisa lolos. Lisan Hoan duduk tenang mendengarkan. Tiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu merasa itulah hari yang terindah. Namun setelah aku memikirkannya lagi baik-baik, aku baru menyadari bahwa kau tidak berbicara sepatah katapun, memang kadang-kadang, orang yang paling pandai berbicara adalah orang yang tidak berbicara sama sekali. Sayang sekali, banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Tapi kali ini, aku tidak akan terjebak lagi. Kali ini, aku ingin mendengar kau berbicara, sahut Lisan Hoan, kalau kau sudah selesai menatapku, aku akan bicara. Baik, aku sudah cukup memandangmu, lalu apa lagi yang kau inginkan tanya Lisan Hoan? Lim Sian Ji menatapnya lekat-lekat. Jika matanya punya mulut dan gigi, sudah ditelannya Lisan Hoan bulat-bulat. Jika seorang wanita seperti dia memandangmu seperti itu, walaupun menyenangkan, ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Karena seolah-olah ia sengaja ingin membuatmu menjadi gila. Hanya seorang Lisan Hoan yang dapat mengatasinya. Kata Lim Sian Ji, aku tidak ingin apapun juga, aku hanya menginginkan dirimu kau menginginkan diriku memberikan dirimu sebagai ganti Afei. Bukankah itu cukup adil tidak? Sahut Lisan Hoan datar. Apa yang tidak adil? Apakah kau pikir dia bukan miliku lagi ya? Karena kau sudah menghancurkannya, Lim Sian Ji tertawa dengan lebih memikat. Katanya, aku berjanji kau tidak akan menyesal, tiba-tiba perkataannya terhenti. Karena tangan Lisan Hoan telah menampar wajahnya. Tapi ia tidak menghindar. Bahkan ia mengerang perlahan, lalu jatuh ke dada Lisan Hoan sambil terengah-engah. Jika kau ingin memukulku, pukullah aku. Selama kau mau, aku rela kau memukuliku siang dan malam, tiba-tiba terdengar suara orang bertepuk tangan. Katanya, bagus sekali. Karena ia sudah mengatakannya, mengapa kau tidak memukulnya sekali lagi? Bab 71. Aduh kecerdikan lentera yang tergantung di depan warung bakmi itu sudah menghitam akibat asap lilin. Di bawah cahaya yang guram itu, seseorang dengan metel besar dan rambut panjang terkuncir, sedang berdiri. Lisan Hoan berseru gembira, Nona Sang kata San Siuang, aku biasanya tidak suka melihat wanita dipukul laki-laki. Namun kali ini aku merasa gembira melihatnya, kata Lim Sian Ji, aku pun gembira. Aku sangat menikmati dipukul laki-laki seperti dia. Ia merangkul lengan Lisan Hoan dan berkata sambil tersenyum, jika kau cemburu, kau boleh datang ke sini dan minum bersama dengan kami. Arak dapat mengobati rasa cemburu, San Siuang benar-benar datang mendekat. Ia menuang arak ke dalam cawan Lisan Hoan dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Ia melelepkan lidahnya dan mengerutkan alisnya. Lalu tersenyum dan berkata, walaupun arak murahan sulit dibedakan dari arak bagus jika kau minum cukup banyak, cawan pertama tetap saja sulit ditelan. Lim Sian Ji pun tersenyum dan menyahut. Lain kali, kalau Nona Sang mengunjungi rumah kami, kami pasti akan menyuguhkan arak yang terlezat. Lalu ia memandang Lisan Hoan dan berkata, benarkan sebelum Lisan Hoan menjawab, San Siuang sudah berkata lagi, senyummu memang menawan. Walaupun aku seorang wanita, aku pun ingin memandangnya lama-lama, Lim Sian Ji tertawa. Gadis kecil, kau belum menjadi seorang wanita. Kau masih anak-anak, sahut San Siuang, boleh saja kau tertawa sekarang, karena sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa lagi, HMMM? Karena ia tidak mungkin memenuhi permintaanmu, HMMM karena apa yang dapat kau lakukan, aku pun dapat melakukannya, Lim Sian Ji tertawa geli. Katanya, dan apa yang dapat kau lakukan? Bocah kecil adalah tetap bocah kecil. Walaupun mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka berlaku seolah-olah serba tahu, Lim Sian Ji mengikik dan menambahkan, memang ada hal-hal yang dapat kau lakukan karena kau adalah seorang wanita. Namun bisa tidaknya kau melakukannya dengan baik, tergantung dari orangnya. Apakah kau mengerti maksudku wajah San Siuang terlihat bersembuh merah? Ia menggigit bibirnya dan berkata, apa yang dapat ku lakukan adalah membawanya kepada Afei, tanya Lim Sian Ji, kau tahu ia ada di mana tentu saja. Dan aku pun tahu Kera menolongnya, HMM untuk bisa menolongnya, hanya ada satu Kera, dan apakah itu tanya Lim Sian Ji? Dengan membunuhmu. Untuk menyelamatkannya, kami hanya perlu membunuhmu. Kalau kau tidak ada lagi dalam dunia ini, ia akan terbebas dari segala sakit dan penderitaannya, Li San Juan minum secawan lagi dan tertawa keras. Bagus, Benar sekali, Lim Sian Ji mendesah dan berkata, aku tidak menyangka kau pun sama seperti Afei. Tidakkah kau tahu bahwa perkataan seorang wanita sekali-kali tidak boleh dipercaya? Kau yakin bahwa ia memang dapat membawamu kepada Afei, sahut Li San Juan, bahkan semua laki-laki penipu di dunia ini mengasuh anak-anak perempuan yang jujur, tambah San Siuang, benar sekali. Jangan pikir semua wanita itu seperti dirimu, kata Lim Sian Ji, baik, sekarang katakan, di mana Afei sekarang bersama dengan kakeku. Kakeku telah melepaskan dia dari tangan Siang Kuan Kim Hong, Lim Sian Ji tergelak dan memandang Li San Juan. Dan kau percaya bualan anak ini? Siapakah yang bisa melepaskan Afei dari tangan Siang Kuan Kim Hong Li San Juan tersenyum? Jawabnya, dalam dunia ini, hanya ada satu. Orang itu adalah kakeknya, Siuang San yang terhormat. Wajah Lim Sian Ji berubah. Katanya, baik. Jika memang demikian, aku pun ingin ikut untuk melihat dengan metu kepalaku sendiri, sahut San Siuang, tidak bisa. Ia tidak ingin bertemu denganmu, lalu tambahnya, lagi pula, kami tidak punya alasan untuk membiarkanmu tetap hidup, kau ingin aku mati. Kau seharusnya mati sejak lama, tapi tidakkah kau pikirkan siapa yang tega membunuhku? Tanya San Siuang, kau pikir aku tidak bisa menemukan orang, yang dapat membunuhmu dalam dunia ini, hanya ada satu orang yang dapat membunuhku. Tapi bahkan dia pun, tidak berani maju, matanya lalu memandang Li San Juan dan berkata lagi, karena ia tahu, jika ia membunuhku, Afei akan membencinya, kata San Siuang, sepertinya kau lupa bahwa aku bukan laki-laki dan aku pun tidak peduli apakah Afei akan membenciku atau tidak. Lim Sian Ji tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, jangan bilang bahwa ini adalah lokasi yang tepat untuk berduel, dan bahwa kau ingin menantangku, sahut San Siuang, benar sekali. Kau boleh memilih tempatnya, aku memilih waktunya, lalu kapan sekarang? bukan hanya para lelaki yang berduel, kaum wanita pun berduel. Tapi apakah kaum wanita berduel dengan Carrie yang sama? Aku sudah menentukan waktunya. Sekarang kau yang menentukan tempatnya, kata San Siuang. Lim Sian Ji berpikir sejenak lalu berkata, tidak perlu pilih-pilih tempat. Di sini pun jadi. Hanya saja, hanya saja apa bagaimana cara kita berduel-duel adalah duel. Ada berapa macam cara sahutulim Sian Ji, sudah tentu ada banyak cara. Ada duel terpelajar, ada duel silat, ada duel senjata, ada duel meringankan tubuh, ada duel racun, dan masih banyak. Lagi. Karena kita adalah wanita, kira kita berduel pun harus lebih canggih dan anggun, lalu duel macam apa yang kau usulkan tanya San Siuang. Kau ingin aku juga yang memilih kira kita berduel, kata Li San Hoan tiba-tiba, mungkin gak akan mengusulkan duel racun, San Siuang tersenyum padanya dan berkata, duel racun pun bukan masalah. Paman ketujuhku adalah ahli racun. Kehebatannya tidak berada di bawah Ngo Tok Tong Chu. Hanya saja ia menggunakan racun untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh, kata Leng Sian Ji. Jika ia bisa menggunakan racun untuk menyelamatkan orang, sudah pasti ia cukup sakti. Karena menggunakan racun untuk menyelamatkan orang jauh lebih sulit daripada untuk membunuh orang, Leng Sian Ji mendesah dan melanjutkan, kelihatannya aku tidak akan menang jika kita berdua racun, pilih apa maumu, kata San Siuang mantap. Karena ia terlihat yakin akan kemampuannya, Li San Hoan pun dalam saja. Ia pun ingin menyaksikan ilmu silat seorang murid Tuan San yang terhormat. Leng Sian Ji memandang Li San Hoan dan berkata, dihadapan seorang ahli seperti Li Tam Hoa, sungguh memalukan untuk bertanding ilmu silat. Kita akan kelihatan seperti dua orang tolol, lalu apa yang kau inginkan tanya San Siuang mulai tidak sabar. Karena kita adalah wanita, mari kita berdua seperti wanita, apakah ada care khusus wanita berdua tentu saja, sahut Lim Sian Ji. Seperti apa laki-laki memang lebih kuat daripada wanita, tetapi ada hal-hal tertentu wanita lebih cakep melakukan daripada laki-laki, contohnya-contohnya, melahirkan anak, jawab Lim Sian Ji. San Siuang jadi bingung. Melahirkan anak ya, melahirkan anak adalah keahlian khusus wanita. Itu juga adalah kebanggaan wanita. Seorang wanita yang tidak dapat melahirkan anak dipandang rendah oleh semua orang. Bukankah demikian kembali wajah San Siuang merona merah? Jangan katakan. Kata Lim Sian Ji, kita bisa bertanding siapa yang bisa melahirkan lebih banyak anak, dan siapa yang lebih cepat, kau sudah gila ya? Bagaimana mungkin kita bertanding seperti itu teriak San Siuang. Siapa bilang tidak mungkin? Apakah kau tidak bisa melahirkan anak kini wajah San Siuang menjadi merah padam? Ia tidak dapat menyangkal ataupun mengiakan. Kata Lim Sian Ji, jika kau merasa itu terlalu lama, kita bisa memikirkan pertandingan yang lain, sudah tentu kita harus bertanding dengan Caroline, ada sesuatu yang para lelaki tidak ragu melakukannya, namun seorang wanita yang paling hebat pun sangat sulit untuk melakukannya, Lim Sian Ji terkikik, lalu menambahkan, karena kau tidak ingin bertanding dalam hal yang dapat dilakukan setiap wanita, mari kita bertanding dalam hal yang biasanya para wanita tidak berani melakukannya, kata San Siuang, jelaskan dulu apa itu, kita bisa membuka baju, pertandingannya adalah siapa yang bisa menjadi telanjang bulat lebih cepat. Jika aku kalah, aku bersedia memberikan kepalaku kepadamu. Mereka berada di tengah-tengah pasar malam. Walaupun biasanya orang-orang tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, namun jika dua orang wanita menanggalkan pakaian mereka di situ, mereka tidak mungkin melewatkannya. Wajah San Siuang kembali merah padam. Ia menggigit bibirnya dan berkata, tidak aheran bahwa lelaki yang paling pandai pun tidak berani bertaruh dengan seorang wanita. Karena wanita semacam engkau selalu bisa menemukan kera untuk berkelit dari kekalahan, mengambil keuntungan dari laki-laki adalah hak setiap wanita. Wanita yang tidak bisa mengambil keuntungan dari laki-laki adalah wanita yang sangat bodoh, atau sangat buruk rupa, aku bukan laki-laki, tanda San Siuang. Dan aku tidak pernah berusaha mengambil keuntungan darimu. Kau yang bilang bahwa aku boleh menentukan kera kita berdual, sergah Lim Sian Ji. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kau akan memilih kera-kera yang begitu memalukan kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Jika kau ingin membunuhku, mengapa tidak langsung menyerang? Siapa suruh mulutmu begitu besar dan mengusulkan untuk berdual ini dan bertanding itu kata Lim Sian Ji mengejek. Lalu lanjutnya, tapi bukan kesalahanmu sepenuhnya. Aku belum pernah bertemu dengan wanita yang tidak besar mulut, jadi akhirnya berdual memang lebih cocok dilakukan oleh para pria. Karena duel harus diselesaikan dengan tinju, bukan dengan mulut. Makin banyak orang berbicara, makin luntur rasa percaya dirinya dan makin berkurang semangat tempurnya. Ketika dua orang yang akan berkelahi mulai adu mulut, kemungkinan besar perkelahiannya jadi batal. Walaupun ada juga petpatah yang mengatakan bahwa pria sejati bertarung dengan kata-kata, bukan dengan tinju. Angin musim gugur bertiup lembut dan matahari senja mulai terbenam di sebelah barat. Dua wanita berdiri berhadapan tanpa berkata-kata. Menunggu keputusan yang bisa berarti hidup atau mati. Siapakah yang pernah melihat pemandangan seperti ini? Mendengarnya pun belum ada yang pernah. Wanita memalah wanita. Walaupun wanita dan pria sederajat, ada beberapa hal dalam dunia ini yang tidak pernah akan dilakukan seorang wanita. Walaupun ada juga wanita yang mungkin pernah mencobanya, hasilnya pun sia-sia belaka. Wanita memanglah wanita. Tidak ada yang pernah mengerti pikiran mereka. Senyum di bibir Lim Sian Ji sungguh manis menciurkan. Melihat senyuman itu, Li San Hoan jadi teringat pada Nakyat Chu. Walaupun banyak orang memandang rendah pada Nakyat Chu, ada yang sangat luar biasa dalam kepribadiannya. Li San Hoan merasa sayang mengapa Nakyat Chu harus mati. Wajah San Siuang yang bersembuh merah kini menghijau. Kita sudah menentukan waktu, tempat, dan metode duol ini. Jadi, apakah kau bersedia mulai atau tidak? Itu terserah padamu, kata Lim Sian Ji. San Siuang menggelengkan kepalanya. Kata Lim Sian Ji lagi, Kalau kau tidak mau, aku akan pergi. Sahut San Siuang, pergi saja. Ia mendesah dan menambahkan, Salahkan saja nasib sialmu, Tanya Lim Sian Ji, Maksudmu nasib sialmu? Jawab San Siuang, bukan. Nasib sialmu, Lim Sian Ji tidak mengerti. Mengapa aku yang bernasib sial? Jawab San Siuang, Walaupun kata-kata yang keluar dari mulutku sangat keras, Seranganku tidak akan sejahat perkataanku. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Hanya ingin sedikit melukaimu untuk memberimu pelajaran, Tanya Lim Sian Ji lagi, Jadi maksudmu nasibku baik? Bukan kata San Siuang, Jika aku melukaimu dan ada orang lain yang datang membunuhmu, Pasti aku tidak akan membiarkannya, Bukan lalu ia tertawa dan melanjutkan, Tapi jika sekarang ada orang yang datang dan membunuhmu, Aku tidak peduli sama sekali, Sebelum kalimatnya selesai, Lim Sian Ji sudah menoleh cepat ke belakangnya. Dalam situasi tertentu, Reaksi Lim Sian Ji tidak lebih lambat daripada Li San Hoan ataupun Afai. Ia memandang menyelidik ke sekitarnya. Kesetiap arah, Kesetiap sudut yang gelap. Namun ia tidak melihat siapapun juga. San Siuang meraih tangan Li San Hoan dan berkata, Ayo kita pergi. Aku tidak suka melihat orang dibunuh, Tanya Lim Sian Ji cepat, Maksudmu, Ada orang di sini yang ingin membunuhku. San Siuang balik bertanya, Kapan aku bilang begitu Lim Sian Ji terus mendesak, Di mana orang itu? Apakah kau melihatnya San Siuang tidak menghiraukannya? Kini Lim Sian Ji mulai menjadi panik dan berkata lagi, Aku tidak melihat orang lain di sini, Sahut San Siuang dingin, Sudah tentu kau tidak melihat siapapun. Waktu kau melihatnya, Itu sudah terlambat, Tanya Lim Sian Ji gugup, Jika aku tidak bisa melihatnya, Bagaimana kau bisa melihatnya? Jawab San Siuang tenang, Karena bukan aku yang ingin dibunuhnya, Ia tersenyum dan menambahkan, Sudah pasti mereka tidak ingin melihatmu jika mereka ingin membunuhmu. Karena setelah mereka melihatmu, Mana mungkin mereka sanggup membunuhmu sih? Siapakah mereka itu? Bagaimana aku bisa tahu siapa yang ingin membunuhmu? Seharusnya kau lebih tahu, Lim Sian Ji masih terus menoleh kiri kanan depan belakang. Matanya mulai memancarkan rasa ketakutan. Padahal dia hampir-hampir tidak pernah merasa takut. Karena ia begitu yakin, Bahwa ia pasti dapat membujuk orang yang ingin membunuhnya untuk membatalkan niat mereka. Namun kini, Melihat orang yang ingin membunuhnya pun tidak bisa. Orang itu pun tidak ingin melihatnya. Senjatanya yang satu-satunya telah dirampas. Kata San Siuang, Jangan bilang kau tidak tahu siapa yang ingin membunuhmu. Ataukah karena terlalu banyak orang yang menginginkan kematianmu. Perasaan Lim Sian Ji sangat galau dan ia mulai menyeka peluh dirahinya. Biasanya, setiap tindakannya, setiap gerakannya, selalu menggoda dan merayu. Namun kini, Kari ia menyeka peluhnya pun terlihat sangat menggelikan. Jika kau ingin menakut-nakuti seseorang, Kari yang terbaik adalah dengan membangkitkan rasa takut dalam hati mereka sendiri. Dengan begitu, Tanpa kau menggerakkan seruas jari pun, Mereka bisa ketakutan setengah mati. Lisan Hoan memandang San Siuang, Hampir tidak bisa menahan tawanya. Saat itu, Ia baru menyadari bahwa San Siuang bukan anak-anak lagi. Dalam segala hal, Ia telah menjadi seorang wanita dewasa. Hanya seorang wanita dewasa yang dapat mengatasi seorang wanita dewasa. Bab 72 Sifat dasar manusia, Tidak bagus tidak juga jelek. Walaupun kedua wanita ini tidak menggerakkan jari mereka sedikitpun, Lim Sian Ji dan San Siuang telah melewati dua pertarungan besar. Ini adalah adu kecerdikan, Bukan adu otot. Lim Sian Ji telah memenangkan pertarungan yang pertama. Ia memahami kelemahan seorang wanita, Dan ia tahu bagaimana Kera memanfaatkannya demi keuntungannya. Pertarungan yang kedua jelas dimenangkan oleh San Siuang. Ia pun menang dengan Kera yang sama. Ia tahu bahwa wanita itu selalu curiga, Curiga akan segala sesuatu. Kecurigaan akan berbuah ketakutan. Jika San Siuang adalah seorang laki-laki, Ia pasti langsung membunuh Lim Sian Ji begitu saja. Jika Lim Sian Ji adalah seorang laki-laki, Apapun yang dikatakan San Siuang tidak akan digubrisnya, Dan dia sudah pergi sejak lama. Hanya karena keduanya adalah wanita, Maka inilah yang terjadi. Jika seorang wanita dan seorang pria bermaksud mengerjakan hal yang sama, Apapun juga itu, Care yang mereka pilih selalu akan berbeda. Hasilnya pun akan berbeda. Sama halnya dengan duel. Ketika dua wanita berduel, Duel itu tidak akan berlangsung berat, Bertenaga dan penuh semangat seperti duel laki-laki. Duel wanita lebih kompleks, Penuh gaya, Dan menarik. Karena itulah, Pasti juga lebih banyak kejutan dan variasinya. Perubahan dan variasi dalam duel mereka tidak sama dengan ilmu silat. Perubahan dan variasinya lebih cepat dan lebih rumit. Sayang sekali perubahan dan variasi ini tidak kasat mata. Jika seseorang dapat melihat variasi yang begitu kompleks dalam pikiran seorang wanita, Orang itu baru akan menyadari bahwa dua wanita jauh lebih menarik daripada dua laki-laki. Wanita memanglah wanita, Dan mereka akan selalu berbeda dari laki-laki. Siapapun yang mengingkarinya adalah orang bodoh. Ini adalah pemikiran yang begitu logis, Juga sangat sederhana. Anehnya, Masih banyak orang di dunia ini yang belum juga memahaminya. San Siuang terus menarik tangan Li San Hoan. Lim Sian Ji mengikuti mereka dari belakang. Kata San Siuang, Kami punya tujuan sendiri, Kau punya tujuan sendiri. Mengapa terus mengikuti kami? Aku juga ingin menjumpai Afai, Sahutu Lim Sian Ji terbata-bata. Buat apa kau menemuinya? Apa belum cukup kau menyakitinya? Aku hanya ingin, San Siuang memotong cepat, Kami tidak akan membiarkanmu menemuinya, Sahutu Lim Sian Ji, Aku hanya akan melihat dari jauh. Terserah apakah dia mau menemui aku atau tidak, Keputusannya ada padamu. Jika kau memang ingin mengikuti kami, Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, Karena kau lah yang memilih untuk mengikuti kami, Jangan menyesal kemudian, Aku tidak pernah menyesali perbuatanku, San Siuang tertawa tiba-tiba dan berkata, Lihat, Bukankah tadi aku sudah bilang bahwa ia pasti akan mengikuti kita? Tebakanku selalu tepat, Ia berbicara pada Li San Hoan. Li San Hoan tersenyum dan berkata, Kau memang ingin dia mengikuti kita? Sudah tentu, Kenapa tadi aku tidak menemukan Care untuk mengatasinya? Aku hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Jika ia tidak mengikuti kita, Bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan itu? Kata Li San Hoan, Kau tidak perlu menunggu. Seharusnya sejak tadi kau serang saja dia. Apapun yang dikatakannya, Tidak usah kau pedulikan, Sahut San Siuang, Biasanya lelaki berkata janji itu harganya lebih dari segunung emas. Apa kau pikir wanita bisa ingkar janji begitu saja seperti kentut? Namun bagaimana kau bisa tahu kalau ia pasti akan mengikuti kita karena ia ingin perlindungan kita? Ia tahu, Dengan berada dekat Li Tam Hoa, Siapapun yang ingin membunuhnya harus berpikir dua kali, Sahut San Siuang tersenyum dan menambahkan, Inilah yang disebut rubah pura-pura jadi harimau. Atau dengan kata lain, Anjing bersembunyi di belakang manusia, Kata Li San Hoan, Keduanya tidak kedengaran enak di telinga, Kata San Siuang datar, Jika orang memilih untuk berbuat begini, Bagaimanapun tidak enak kedengarannya, Dia hanya bisa mendengarkan, Sudah tentu, Lim Sian Ji dapat mendengar percakapan mereka. San Siuang sengaja membiarkan dia mendengarnya. Namun Lim Sian Ji pura-pura tidak dengar. Ia pun tidak berkata apa-apa. Seolah-olah tiba-tiba ia menjadi bisutuli. Tidaklah mudah berpura-pura menjadi bisutuli. Tiba-tiba San Siuang mengganti pembicaraan. Katanya, Tahukah kau apa yang terjadi di antara Leong Siaohun dan Siang Kuan Kim Hang? Jawab Li San Hoan, Aku mendengarnya, Kau dan kakekmu datang karena peristiwa itu, Betul. Karena kami tahu kami bisa bertemu dengan banyak orang di sana, Ia menoleh, memandang Li San Hoan dan berkata, Namun yang paling utama, Aku tahu bahwa kau pasti datang. Li San Hoan balas memandangnya. Tiba-tiba rasa hangat menjalari hatinya, Seolah-olah ia baru saja minum arak yang terlezat. Sudah sangat lama ia tidak pernah merasa seperti ini. San Siuang merasa seakan-akan berada di kahyangan Saat Li San Hoan memandang langsung ke bola matanya. Lalu Li San Hoan berkata, Jika bukan karena kau dan kakekmu, Mungkin aku sudah. San Siuang memotong dengan cepat, Siang Kuan Kim Hang lah yang pasti berakhir dalam peti mati itu, Li San Hoan tertawa kecil, Dan tidak melanjutkan pembicaraan ini lagi. Ia tahu, cepat atau lambat, Ia harus berhadapan dengan Siang Kuan Kim Hang. Namun ia tidak suka membicarakannya. Ia tidak suka memikirkannya terlalu sering. Karena jika ia sering-sering memikirkannya, Ia akan menjadi khawatir, Konsentrasinya akan terbelah, Dan kemungkinannya untuk menang menjadi lebih tipis lagi. Kata San Siuang, Waktu berhadapan dengan orang seperti Siang Kuan Kim Hang, Jangan pikirkan masalah kehormatan. Jika kau menyerangnya saat ia baru saja melihat mayat Siang Kuan Hwi, Kau pasti sudah membunuhnya, Belum pasti, Kata Li San Hoan. Belum pasti. Kau pikir-pikirannya tidak terpecah saat melihat anak tunggalnya sudah menjadi mayat. Jawab Li San Hoan, Darah memang lebih kental daripada air. Siang Kuan Kim Hang masih punya rasa kemanusiaan dalam dirinya, Lalu mengapa kau tidak menyerangnya saat itu? Kau kan tahu ia belum tentu akan membalas rasa hormat dan keadilanmu dengan kera yang sama. Aku dan dia tidak dapat hidup bersama dalam dunia ini. Tentu saja tidak perlu ada rasa hormat di antara kami berdua, Lalu mengapa Li San Hoan segera memotongnya dengan tertawa, Aku tidak menyerangnya karena aku masih menunggu kesempatan yang baik, Kata San Siuang, Namun kesempatan itu adalah kesempatan yang terbaik yang akan pernah ada, Kau salah, Hah walaupun pikirannya terpecah saat melihat anaknya mati, Kesedihan dan kemarahan pun pasti meluap-luap dalam hatinya. Jika aku menyerangnya saat itu, Ia pasti melampiaskan seluruh kesedihan dan kemarahannya pada kulisan Hoan mendesah dan melanjutkan lagi, Ketika seseorang merasa sangat berduka, Kekuatan mereka bukan saja akan bertambah, Semangat dan keberanian mereka pun akan lebih dari biasanya. Jika saat itu Siang Kuan Kim Hang balas menyerang, Aku tidak yakin aku mampu menahan serangannya, San Siuang tersenyum padanya dan berkata, Jadi ternyata kau tidak begitu terhormat seperti yang kupikir. Kau bisa juga mencurang. Li San Hoan pun tersenyum. Jika aku begitu terhormat dan gagah seperti yang dipikir orang-orang, Aku mungkin sudah mati delapan kali, Jika Siang Kuan Kim Hang tahu maksudmu yang sebenarnya, Ia pasti menyesal telah minum cawan arak itu bersamamu, Ia tidak akan menyesal, Mengapa sahut Li San Hoan, Karena ia mengerti maksudku yang sebenarnya, Lalu mengapa ia mau minum bersamamu, Ia minum bersamaku bukan untuk menghormati keadilan. Dalam pandangannya, Orang yang terhormat dan orang yang adil hanyalah orang-orang tolol, Tanya San Siuang, Lalu apa alasannya karena ia tahu maksudku yang sebenarnya, Ia tahu bahwa aku bukan orang tolol. Ia tahu bahwa kau pun seperti dia. Kau bisa menunggu, Menunggu untuk saat yang baik, Menunggu kesempatan yang sempurna. Itukah sebabnya ia minum bersamamu ya? Kata San Siuang lagi, Ia merasa bahwa kalian berdua sebenarnya sangat mirip, Maka ia mengagumimu. Biasanya kita mengagumi orang yang mirip dengan kita, Karena jauh dalam lubuk hati kita, Kita mengagumi diri kita sendiri, Urayan yang sangat bagus. Aku kagum kau dapat memahami hal-hal seperti ini dalam usiamu, Tanya San Siuang, Namun, Benarkah antara kau dan dia ada banyak kesamaan dalam hal-hal tertentu? Ya, Namun karena kami berdua tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dan kami pun menjumpai orang-orang yang berbeda, Mengalami peristiwa yang berbeda, Kami menjadi dua pribadi yang sangat berbeda pula, Ia mendesah dan menambahkan, Ada orang yang bilang bahwa sifat dasar manusia itu baik, Ada yang bilang jahat. Menurutku, Kita tidak dilahirkan baik atau jahat. Siapa diri kita, Dan apakah kita ini baik atau jahat, Ditentukan oleh apa yang kita perbuat dalam hidup ini, Kata San Siuang, Sepertinya kau bukan hanya mengerti tentang orang lain, Namun kau pun mengerti mengenai dirimu sendiri dengan baik. Sahut Li San Hoan, Bukan hal yang mudah untuk mengerti diri kita sendiri seutuhnya, Wajahnya menjadi sedikit muram. Secercah rasa pedih dan duka terbayang di matanya San Siuang mengeluh dan berkata, Jika seseorang ingin memahami dirinya sendiri baik-baik, Mereka harus melewati lautan kesedihan dan kesengsaraan. Benarkah begitu betul sekali, Kalau begitu, Aku tidak ingin memahami diriku sendiri. Semakin aku mengerti diriku sendiri, Semakin banyak duka dan berita yang harus kulalui. Jika aku tidak memahami diriku sama sekali, Aku pasti adalah orang yang paling berbahagia, Kali ini, Li San Hoan lah yang mengganti pembicaraan. Waktu siang Kuan Kim Hang bersulang untukku, Apakah kau dan kakekmu masih berbahagia? Di sana tidak, Kami sudah pergi. Kami mendengar ceritanya dari orang lain, Ia tersenyum dan melanjutkan, Kau dan siang Kuan Kim Hang sudah menjadi orang terkenal sekarang. Apapun yang kau lakukan akan menjadi berita besar. Dalam kota ini saja, Aku berani bertaruh ada ratusan ribu orang yang sedang membicarakanmu pada detik ini. Kau percaya sahut Li San Hoan, Itulah sebabnya aku sangat mengagumi kakekmu. Perbuatannya seperti awan yang melayang, Pikirannya seperti air yang mengalir. Ia bebas melakukan apapun yang diinginkannya dan tidak pernah dibebani oleh segudang kekhawatiran. Orang semacam itu sungguh mengagumkan. Kata San Siuang, Ia memang bisa melihat jauh ke depan, Kembali San Siuang bertanya hal yang lain, Tahukah kau siapa yang mengirim peti mati itu? Jawab Li San Hoan, Aku tidak bisa menebak, Bukan orang yang membunuh siang Kuan Hui. San Siuang tahu siapa pembunuh siang Kuan Hui. Namun Lim Sian Ji tidak tahu. Ia diam saja selama itu, Namun ia mendengarkan pembicaraan ini dengan seksama. Ia sangat berharap salah satu dari mereka akan menyebutkan siapa pembunuhnya. Jawab Li San Hoan, Mungkin juga orang yang sama. Hanya beberapa orang saja yang tahu di mana mayat siang Kuan Hui dikuburkan, Tanya San Siuang, Menurutmu, Mengapa orang itu berbuat demikian? Karena ia ingin menakut-nakuti siang Kuan Kim Hong, Orang itu juga membenci siang Kuan Kim Hong. Li San Hoan terdiam sesaat, Lalu berkata, Mungkin saja orang itu tidak membenci siang Kuan Kim Hong. Mungkin orang itu melakukannya untuk memberi bantuan siang Kuan Kim Hong setelah ia jatuh. Aku tidak mengerti. Jika orang itu ingin membantu siang Kuan Kim Hong, Mengapa ia harus menakut-nakutinya terlebih dahulu? Kata Li San Hoan, Mungkin juga orang itu ingin siang Kuan Kim Hong menyesali keputusannya. San Siuang mengeluh dan berkata, Maksud hati manusia sungguh sulit dipahami, Lebih rumik daripada apapun juga di muka bumi ini, Betul. Pikiran manusia dan sifat dasar manusia adalah dua hal yang paling sulit dimengerti Dalam hidup ini. Lebih rumik daripada ilmu silat yang paling hebat sekalipun, Lalu Li San Hoan menambahkan lagi, Namun jika kau mengerti sifat dasar manusia, Kau bisa mencapai puncak ilmu silat. Karena semua hal dalam dunia ini berhubungan dengan sifat dasar manusia. Demikian juga ilmu silat, Kalimat yang bijak ini terlalu dalam untuk dapat dimengerti sepenuhnya oleh San Siuang. Entah ia mengerti perkataan Li San Hoan atau tidak, Namun ia terdiam cukup lama. Akhirnya ia berkata, Aku tidak peduli apakah aku mengerti akan ini dan itu. Aku hanya ingin mengerti tentang dirimu, Matanya tertuju pada Li San Hoan. Dalam tatapannya, terkandung rasa kagum dan kepercayaan yang penuh. Seakan-akan berkata bahwa Li San Hoanlah satu-satunya orang tempat ia membuka hatinya lebar-lebar. Kembali Li San Hoan merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia sungguh ingin mebelai wajahnya yang cantik. Namun tentu saja ia tidak melakukannya. Ia tidak bisa. Perlahan dipalingkannya wajahnya, Dan mulai terbatuk kecil. San Siuang masih menatapnya lekat-lekat, Menunggu jawabannya. Sedikit demi sedikit, Harapan mulai pupus dari matanya. Katanya, Tapi kelihatannya kau takut membiarkan orang mengerti akan dirimu. Kau terus-menerus berusaha menggagalkannya, Takut. Takut apa tanya Li San Hoan? Takut kalau ada orang lain yang jatuh cinta padamu, Dan San Siuang menambahkan, Karena siapapun yang sungguh-sungguh memahamimu pasti akan jatuh cinta padamu. Bagimu, lebih baik orang memencimu daripada jatuh cinta padamu. Benarkan sahut Li San Hoan sambil tertawa, Zaman memang sudah berubah. Gadis-gadis muda dulu tidak pernah bicara tentang cinta? Kata San Siuang, Dan mungkin gadis-gadis sekarang pun tidak. Tapi aku tidak peduli di zaman apa aku dilahirkan, Apakah seratus tahun yang lalu atau seribu tahun yang akan lalu? Apa yang ku rasakan dalam hatiku, Akanku nyatakan dengan mulutku, Di zaman apapun juga, Pasti ada orang-orang seperti dia. Orang-orang ini tidak takut berbicara, Tidak takut bertindak, Mencintai, Membenci. Mungkin karena mereka sedikit lebih maju dari zamannya, Maka orang lain menganggap mereka aneh atau bahkan sedikit tidak waras. Namun mereka tidak akan peduli. Apapun pendapat orang lain akan mereka, Tidak pernah mereka pusinkan. Malam itu malam yang berkabut. Walaupun masih musim dingin, Kabut tipis membuat seolah-olah musim semi telah tiba. San Siuang berharap bahwa jalan berkabut ini tidak akan pernah berakhir. Awalnya Li San Hoan sangat berharap bisa segera bertemu dengan Afai, Namun kini rasanya tidak begitu mendesak lagi. Dua tahun belakangan ini, Perasaannya sungguh tertekan. Seakan-akan ada belenggu yang tidak kasat. Matthew yang mengungkung dirinya, Sampai-sampai bernafas pun terasa sulit. Hanya beberapa hari belakangan saja, Saat bersama San Siuang, Ia merasa lengga. Ia mulai merasa bahwa gadis ini memahami dirinya, Lebih daripada yang dapat dibayangkannya. Jika bisa melewatkan waktu dengan seseorang yang bisa memahami diri kita, Inilah waktu yang sangat berharga. Namun Li San Hoan sudah ingin lari lagi. Kau lebih suka orang memencimu daripada jatuh cinta padamu. Benarkan hati Li San Hoan mulai terasa perih. Bukannya ia tidak mau, Tapi ia tidak bisa. Setiap orang punya masalah emosional. Tidak ada orang lain yang bisa membuatnya dapat mengatasi masalah itu, Kecuali dirinya sendiri. Itulah problem Li San Hoan. Dan itulah problem Afei. Apakah masalah emosional ini akan terus menghantui mereka selama-lamanya? Apakah mereka akan terus membawa kenangan pahit dalam hidup mereka sampai ke liang kubur? Tiba-tiba San Hoan berhenti mengoceh dan berkata singkat, Sudah sampai, jalan itu seakan-akan tidak berujung. Ada sebuah pondok kecil di tepi jalan. Cahaya lentera terlihat dari jendela kecil di sisi pondok itu. Cahaya lentera itu sangat terang. Pondok sekecil itu biasanya tidak diterangi oleh lentera sebesar itu. San Hoan menoleh ke arah Lim Sian Ji dan bertanya, Kau pasti tahu tempat ini, bukan tentu saja dia tahu tempat itu. Itu adalah rumahnya dan Afei. Ia menggigit bibirnya dan mengangguk, lalu berjalan malu-malu ke sana. Katanya, Afei sudah kembali ke sini tanya San Siuang, Kau masih ingin masuk dan menjumpainya Bo, Bolehkah aku masuk ini kan rumahmu? Jika kau ingin masuk, kau tidak perlu minta izin orang lain, Lim Sian Ji menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, San Siuang tersenyum dingin. Tapi sekarang memang tidak seperti dulu. Kau pasti tahu salah siapa. Lalu ia melanjutkan, Sebenarnya dulu kau bisa hidup dengan damai dan sejahtera, Tapi kau tidak mau. Rumah ini tidak cukup indah untukmu, Lelaki itu tidak cukup baik untukmu, Lim Sian Ji masih menunduk. Aku tahu bahwa akulah yang salah. Kalau aku bisa bertahan hidup sampai sekian lama, Itu karena dialah yang melindungi aku. Jika bukan karena dia, Aku pasti sudah lama terbunuh, Tanya San Siuang dingin, Kau pikir sekarang ia akan melindungimu Seperti dulu air mata Lim Sian Ji mulai menggenang, Katanya, Aku tidak tahu, Aku tidak akan menyalahkan dia, Lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, Aku ingin menjumpainya dan mengatakan dua hal saja. Lalu aku akan pergi. Permintaanku tidak berlebihan, bukan? Maukah kalian berdua berjanji mengawulkannya? Jawab San Siuang, Bukan aku tidak mau berjanji. Hanya saja janjimu itu sangat sulit dipercaya, Jika aku tidak pergi setelah mengatakan dua kalimat itu, Silakan kalian mengusirku, San Siuang terdiam. Ia memandang Li San Hoan. Selama itu, Li San Hoan hanya berdiri tanpa suara. Air mukanya pun terlihat kosong. Namun pikirannya sungguh porak-poranda. Kelemahannya yang utama adalah bahwa ia terlalu pemaaf. Walaupun seringkali ia merasa bahwa ia tidak seharusnya mengalah, Rasa simpatinya tidak dapat terbendung. Banyak orang tahu kelemahannya ini. Dan mereka suka memanfaatkannya. Ia sendiri pun menyadarinya, Namun entah mengapa, Ia tidak bisa berubah. Walaupun seseorang menyakitinya sepuluh ribu kali, Ia tetap tidak ingin menyakitinya sekalipun juga. Kadang-kadang ia tahu orang itu menipunya, Namun ia tetap membiarkan dirinya ditipu. Karena ia sungguh yakin bahwa kalau sekali saja, Seseorang berkata jujur padanya, Seluruh pengorbanannya ini tidak sia-sia. Li San Hoan adalah orang semacam itu. Ada yang menganggap dia pria sejati, Ada yang menganggapnya tolol sekali. Tapi paling tidak, Semua orang setuju, Ia adalah pribadi yang unik. Paling tidak, Ia tidak menyesali perbuatannya. Ia hampir-hampir tidak pernah membuat orang berkeringat dingin, Sangat jarang membuat orang mengucurkan darah. Lebih baik keringat dan darahnya sendirilah yang terkucur. Namun hal-hal yang dilakukannya selalu membuat orang mencucurkan air mata. Air mata kekaguman. Air mata, terima kasih. Sang Seseorang mengeluh dalam hati. Ia tahu Li San Hoan tidak akan tega menolak permintaannya. Mungkin ia tidak pernah menolak permintaan siapapun dalam hidupnya. Kata Lin Sian Ji, Ini adalah terakhir kali aku menemuinya. Jika ia tahu kalian berdua menghalangi aku menemuinya untuk terakhir kali, Ia akan membenci kalian berdua seumur hidupnya. Sang Sioang menggigit bibirnya dan berkata, Kau hanya akan mengatakan dua kalimat saja, bukan? Setelah selesai, kau akan segera pergi. Aku tidak akan tinggal lebih lama. Akankah ku biarkan kalian mengusirku keluar? Berjanjilah padaku sekali ini saja, Baru aku bisa meninggal dengan tenang. Li San Hoan menghela nafas dan berkata, Biarkanlah dia masuk. Dua kalimat tidak akan membahayakan dia.